Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopo Channel, akhirnya yang ditunggu-tunggu sahabat-sahabat semua hari ini dilancarkan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim, jadi ini adalah ucapan penuh perasmian sistem padu oleh Datu Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10. Saya percaya ini adalah satu usaha mantap Kerajaan Madani, supaya apabila apapun dasar, apapun bantuan, subsidi yang diberikan kepada rakyat, ianya dapat diberikan secara terus tepat kepada sasaran. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan Anda untuk mendengar bersama video atau ucapan penuh ya Datu Sri Anwar Ibrahim ini, jadi mari kita lihat dan juga tonton bersama. Sudah menjadi kritikal dan menyesal, sebab itu saya putuskan untuk mewujudkan keinginan digital, dan hari ini kita perkenalkan Sesuatu pada pangkalan data utama, kerana seperti menjelaskan oleh saudara tradisi, saudara-saudara, pertama diselaras dengan pendekatan dan dasar digital. Kedua, menjamin supaya menafakkan kemudahan itu dinikmati oleh orang-orang yang berhak menerima. Dan tentunya dengan cara yang sebegian, menurunkan kos, menurunkan ketirisan, dan contoh yang diberikan. Bila yang disebut penyasaran subsidi, kita dapat dilaksanakan dengan berkesan, tanpa pendekatan padu, dan transformasi digital yang kita sebutkan. Kerana belanja untuk kerajaan umumnya, termasuk dalam beberapa pemikiran, perbelanjaannya, semua bidang-bidang, untuk membantu rakyat miskin, terutama di desa, kepedalaman, nelayah, petani, pekerja kecil, pekerja, bandar. Itu mencecah sehingga 22 milion gigi. Dan dalam semua kajian, menyatakan tidak sampai sepenuhnya kepada kepulauan sasar. Subsidi yang diberikan oleh kerajaan, dikirakan dengan nilai ringgit, sekarang itu mencecah hampur 80 milion gigi. Dan tidak mungkin Malaysia bertahan mengurus kewangan belandawan negara, kalau hal-hal ini tidak dapat diperbaiki. 80 milion gigi, itu kalau sampai ke semuanya kepada rakyat, sebuah hal. Tetapi, saya berjumpa itu tahu, 3.5 juta bukan warna negara, berkulungi menempat. Yang tidak tentunya kalau dikumpul semuanya, mencecah lebih 10 milion gigi. Kemudian, penyiasaran subsidi tanpa pendekatan didikal, termasuk padu, utamanya. Itu akan menyebabkan golongan yang sempurna. Maka ya, orang-orang bisa suka, istilah mahal, saya tidak apa-apa. Tapi, golongan ini mendapatkan faham. Contohnya pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Sumasi Bapak Bini, tentang penyiasaran subsidi elektrik. Elektrik itu, istilah subsidi itu, sedekah. Bantuan kepada orang yang membutuhkan. Tetapi, amalan Malaysia, tahun demi tahun, tak pernah tukar bahawa sedekah ada subsidi ini, diberi kepada semua rakyat. Dan bukan warga negara. 35 juta bukan warga negara. Dan rakyat yang paling kaya dalam Malaysia. Yang umumnya menggunakan elektrik jauh lebih tinggi daripada rakyat biasa. Maka, insyaAllah dilaksanakan, jelah tahu ini dan hasilnya, mengikut kumpulan, penjimatan lebih ke 4 bilion ringgit. Kerana subsidi tidak diberikan kepada golongan maha kaya. Dan subsidi tidak diberikan kepada warga hasil. Jadi, kita dimanfaatkan dia. Hanya dari segi jatuh. Selepas itu, bila dibantah di segalangan, saya tanya, yang bantah ini, kamu tidak pertahankan siapa? Nak pertahankan warga hasil? Nak pertahankan orang yang paling kaya? Kerana, yang masih menerima subsidi, 85% rakyat. Yang tidak terima subsidi. Bukan naik kadang. Bukan naik cukai atau tarif. Hanya menarik dari subsidi pada golongan maha kaya. Tetapi, insentif lain berurutan. Kita memperlaboran masuk. Dan Alhamdulillah, sepanjang tahun, kita siapkan kata, menjaga pelaboran sangat tinggi. Ini terkait dengan apa yang disebutkan tadi, tulis itu. Yaitu, kerjanya tidak mempasokkan. Palu, tentara golongi, dosa, dan semua kementerian, yang harus memberikan sumangat, dan tersama, selain mahu. Pelaboran, yang boleh mencecah, jumlah yang tinggi. Tidak ratus beliau ini, itu kerana, kerana, kerana kementerian luar. Kerana kementerian lain, yang memberikan, penegasan, keyakinan tentang dasar. Dan dasar ini termasuk, transisi, penanganan, peralihan tenaga. Tidak boleh bergantung, kepada, perdekatan, dan dasar lama. Dan disebut, entity, transition. dasar ini, digital transformation, transformasi digital, yang telah kita perkenalkan, dan jelaskan. Dan kemudian, pelantur industri, yang melakukan, anjakan dari pendekatan lama, genosektor, kepada, mission-based. Dan ini, dari hari pelabur-pelabur, mereka tahu, utamanya, sistem politik, yang stabil, setelah, secara, jual Dubai, dan segala macam, bila, sistem politik, dianggap stabil, itu yang pertama. Yang kedua, mereka melihat, dasar, ada tidak, yang disebut, kerenti, penjelasan, tentang dasar-dasar kita. Jadi, kebanyakan pelabur-pelabur, dia datang, kalau bidang sektor, tenaga, dia baca dulu, pelan tentang, transisi tenaga. Kalau tentang digital, termasuk, LMA, seberapa, ini, kesen, dari, Invidia, dan, Invinion, itu, dia baca dulu, pendekatan kita, tentang, transformasi, digital. pelan perindustria, dan, di dunia ekonomi, Dan, membantu, siapa yang persiapkan, itu seluruh, jantara kerana. Dan, sewaktu, di antara kebanggaan kami, ia, bila, kita perkenalkan, komaik ID, digital, nasional, yang, diberolah, oleh, MIMUS, yang, kerjasama, jantara-jantara keranaan, kemudian, PAN, diberolah, digital ekonomi, DOSM, dan MAM, ini, menuduhkan, keupayaan, jantara-jantara, kerajaan itu, yang, mampu, mengolah, perkara baru, dengan, usaha, regestri, tanpa, terlalu, bergantung, kepada, konsultan-konsultan, antara bangsa, yang, menyebabkan, kos yang paling tinggi. Jadi, saya ucapkan sekali, terima kasih, dan tanya, kepada Jantara. Sebab itu, diantara perkara yang akan di tangan, Jawa, saya kursikan, bersama KSN, dan JPI, ialah, saya beli hak, kepada prestasi, Jawa, yang perlu, membatalkan, kalau ada poin, kelemahan, kecil, jangan, kan, di pantau, SPRN, itu, umumnya, saya menyeru, sangat, membanggakan, dan, begitu, kita, memutuskan, untuk, menyederhalkan, pelaksanaan, skin, upah, yang lebih, adil, dan bersawah, kepada, saudara, harus berjaya, Kita menyerahkan awal-awal lalu Kerana kita warisi kedudukan keuangan yang sangat merugikan Hutang negara pada masa itu masih 1.5 triliun ringgit dan defisit 5.6 ratus Kita Alhamdulillah dengan kerjasama semua pimpinan, mak menteri Untuk kesusahaan, kesusahaan agensi dan sektor swasta Kita dapat kurangkan menjadi 5 ratus Maknanya, kalau kita ada fokus yang jelas Dan komitmen terkizam untuk melaksanakan dengan baik Dengan cekap dan kesungguhan Saya percaya ia boleh dilakukan Satu di mana pelucuran baru pada hari ini Sudah masih ingat, kamu masih ingat Ini 2 Januari tahun masih ini Maknanya, semasa kebanyakan kita ambil waktu untuk cuti Ini tenaga penduduk di sini Tak dapat cuti, kita nak menyiapkan pelucuran pada hari ini Jadi, saya minta segera di sini Timbang bagi cuti Lebih lepas Dengan syarat Perlaksanannya itu, kemas itu Jangan ingat kita jawab Jadi, ada istimewaan Kita betul Saya bersebut bagi Dato' Sinjahid Dalam ujabannya yang sebut Dalam pelabur Kirai Tahun lalu Dan kita mula Dengan lebih yakin tahun ini Melaksamakan Dasar yang kita gunakan Dan maknanya, sudah Dia menutup kerja yang bersungsu Sudah Kita nak bangunkan ini berada pada hari ini Kita bangunkan ini Sistem negara Yang lebih Canggih Yang mampu bersaing Dia memerlukan suatu tekad yang baru Dan jangan tolong langsung Kerana Tanpa padu Terlalu banyak kekirisan Tanpa padu Belaksanannya kesan Terlalu banyak kebocoran Dan penipuan Kalau tidak Dia ada sebab Mengapa masih ada Kelompok yang Yang tidak miskin Dalam negara kita Kalau belanja Bantu orang miskin Rp22.000 Dan subsidi Rp80.000 Kisah 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 Perdekatan kita ini Di antara daidah untuk memperbaiki Dan dari segi tekad kita Seorang percaya Saya syukur Alhamdulillah Dia punyai Satu Penirian Dalam Kerajaan Perpaduan Untuk jelas Dengan dasar-dasar Yang saya mulakan dulu Dengan tak terkelola Dan melawan Rasulullah Penis Dia serta tanya Dan kebanyakan SPRN Untuk bertindak Tanpa mengira Siapa Dan Alhamdulillah Kita telah catat Kesubuhan kita Yang jarang dapat berlaku Dalam mana-mana negara Apalagi negara Malu Dan negara di dunia Tindakan Diambil Terhadap Tokoh-tokoh Yang dianggap Terlepas Daripada Apa saya bentukkan Bentuk Setelah Satu Dan belakang Kamu Cui dana negara Kamu Pula kekayaan negara Sama ada Kamu Perdana Menteri Menteri Keuangan Menteri-Menteri Kamu ingat Kita terpaksa Bertindak Dengan tegas Untuk menyelamatkan Negara BDRM Mencatat Satu lagi Tindakan Dan Kejayaan Kerana Kita semua Bicara Dan Dana Ratusan ribu Anak-anak kita Terlibat Dalam Dan Dan Pasal Ratusan juta Untuk menanggap Di masalah Yang ditangkap Pada puluhan ribu Di kalangan Penagih Dan penggiatan Penggiatan Berekat Bawa Suka Diambil Tindakan Terhadap Penggiatan Penggiatan Besar Terima kasih Seri PDRM Sudah Belajar Kersawak Dan Berkendak Dengan Begas Jadi Cerita-cerita Bahawa Ini Yang Jerung Terlepas Tak tinggul Sekarang Tumpuan Kita itu Kepada Jerung Jerung Supaya Anak-anak Ikan Ingat Baik Dan Saya syukur Juga Kerana Ketegasan Kita Dalam Satu Jemaah Menteri Pelbagai Kawan Pelbagai Angama Tapi Dalam Beberapa Dasar Utama Atas Kemanusiaan Kita Tidak Lagi Mengikut Pendekatan Delam Termasuk Bawanya Bicara Dengan Keras Menentang Pencerobohan Dan Denayah Saya Tak Boleh Jemaah Tidak Tidak Ziyan Tidak 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 Beri Laluan Pertama Mereka Kapal Kepal Mereka Melah Bicara Dan Saya Terima Kepasih Kepasih Penganggutan Kerana Mengingatkan Saya Hal Yang Dilarak 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 Bapak-bapak Israel Keputusan Malaysia Dia menerima kasih Tapi saya percaya Lebih banyak keberkatan Kerana kita menundukkan Ada keyakinan Dan ada sifat pria kemanusiaan Terima kasih Saya sebut sebenarnya Etirilu Dan dia yang Pertama mengingatkan saya Apakah Harus kita teruskan Dengan dasar yang dibuat Pada tahun 2002 Iaitu membenarkan Saya kata ini ada Tidak mungkin Satu negara yang mendekat Dan berdaulat Yang punya pria kemanusiaan Yang kunci dengan kezaniman Dan pembunuhan anak-anak Biar mereka berluasa Sampai terdapat Tidak ada kekuatan lebih baik itu Tetapi sekurang-kurangnya Kita ada Keseluruhan Dan menunjukkan dekat Untuk membetulkan Keterlanjuran Yang berlaku Terima kasih Dari sejauh Kita Dari sejauh Kita Muncurkan Pengkala Data utama Tadi ini Dengan lakui Sangat penting Dia bukan soal Menjamin Saluran Subsidi Itu sampai Tetapi Ia menunjukkan Jangan lebih Menyebabkan Dan Kainan Pertanakan Dari padu ini Ialah Secara tidak langsung Memaksa Setiap warga negara Faham tentang Transformasi digital Dan menggunakan Sestepan Dia sendirinya Kita ada Pencerahan Kecelekan Budaya Dan Kecelekan Digital Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terbaik Sahabat-sahabat semua Itu dia Ucapan Perasmian Daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Untuk Padu Iaitu Pangkalan Data Utama Kita harapkan Sistem Pangkalan Data Padu ini Dapat digunapakai Oleh kerajaan Sepenuhnya Untuk Memberikan Kebaikan Kepada Rakyat Khususnya Itu dia Jadi tahniah Sekali lagi Kepada YP Rafi Ziramli Kementerian Ekonomi Yang berjaya Ini adalah Pangkalan Yang terbesar Yang Dapat Dilaksanakan Oleh YP Rafi Ziramli Untuk apa Sebenarnya Sahabat-sahabat semua Untuk Memudahkan Kerajaan Sekiranya Mau berikan Subsidi Supaya Subsidi Dapat Diberikan Secara Tepat Kepada Sasaran Target Yang Sebenar Jadi Tidak ada Sesiapa Yang boleh Terkecuali Untuk Menerima Melalui Sistem Pangkalan Data Utama Atau Daripada Padu ini Jadi Terima kasih Sampai Di sini Saja Sekiranya Anda Mau berikan Sebarang Komen Anda Boleh Berikan Komen Anda Dalam Ruangan Komen Jadi Saya Ucapkan Terima Terima Kasih Izinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Pribasa Mengatakan Kita Apapun Kangkap Dua Tahun Keinginan Dalam Bahasa Melayat Tepuk Dada Tanya Selera Sekian Jika Pada Orang Nopo Channel Saya Kita Berjumpa Lagi Bye Bye